Intro Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi bersama saya Surya Prawiga di News TV Online, channel timur terpercaya Ya, pemeriksa ribuan warga Pemalang, Jawa Tegah, antri berjam-jam di depan toko demi memperoleh 1 kg minyak goreng Beberapa pekan terakhir, minyak goreng di kota Pemalang hilang di pasaran Akibatnya, warga kesulitan memperolehnya Bagaimana ekspresi ibu-ibu di pasar pagi Pemalang yang rela antri berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng Berikut liputan selengkapnya untuk Anda Kelengkaan minyak goreng terjadi di kota Pemalang, Jawa Tengah Ribuan warga terpaksa antri berjam-jam demi memperoleh 1 kg minyak goreng Seperti yang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di lokasi pasar pagi Malang Ribuan warga, umumnya ibu-ibu berburu minyak goreng di salah satu toko Sejak pukul 6 pagi mereka berada di depan toko agar kebagian jatah Hampir sepanjang Jalan Jenderal Sudirman terlihat deretan warga berjejeran untuk mengantri Bahkan, jumlah ibu-ibu mengantri sambil menggendong anaknya Untuk mengantisipasi kemacetan, petugas keamanan membentuk antrian di tepi Jalan Pemilik toko membatasi jumlah pembeliannya Masing-masing pembeli hanya dijatahi 1 kg minyak goreng Kusianto, karyawan toko bahasa mengaku Mendapat jatah dari distributor 900 kg per hari Sehingga toko bahasa membatasi jumlah pembeliannya Seperti diketahui antrian warga ini terjadi lantaran 2 pekan terakhir Kota Pembelang mengalami kelangkaan minyak goreng Bahan masakan ini sulit ditemukan di pasaran Ikut ngantri juga? Ini dapati berapa liter sih? 1 liter Dapati 1 liter? Ngantrinya dari setengah 8 Lain ini bapaknya kenapa anda ikut ngantri bu? Lagi kerja Oh lagi kerja, jadi ini puterannya diajak Ngantri juga ya Tapi belum dapat bu Belum dapat ya Emang di kampung gak ngantri seperti ini bu? Gak ada minyak goreng maksudnya? Gak ada minyak goreng Gak ada ya? Jenengan ngantri seperti ini kenapa? Di kampung gak ada? Gak ada Gak ada Lah harapan yang jenengan kepada pemerintah mbak gimana mbak? Harapan jenengan selaku masyarakat? Ya di keempat pin aja pak Minyak diturunin lagi kan Harganya sekarang udah beloncak tinggi ya Biar tambah turun lagi seperti semula Kan banyak kekuan Harga di pasaran pun bervariasi Di sekitaran 14.000 rupiah Hingga 20.000 rupiah per kilogram Rahil Cerono melaporkan dari Pemalang, Jawa Tengah Halo pemeriksa, pantau terus informasi di channel Youtube kami News TV Online, Channel Timur Terpercaya Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Jangan lupa levelnya Jangan lupa like, comment, share, dan share